selamat menikmati perlu dilakukannya perbaikan agar masyarakat merasa nyaman dan tenang dihimbau kepada masyarakat untuk akses ke jalan BTN lama jalan Pemda sedikit terhambat karena sedang proses perbaikan PLD Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Guang, Kabupaten Pelalawan MD Rizal mengatakan perbaikan jalan rusak sudah dianggarkan di APBD perubahan tahun ini informasi selanjutnya terdapat pesan atau SMS dari lawan COVID bahwa Januari 2021 sudah diperbolehkan pelajaran tetap muka dengan protokol kesehatan yang ketat namun dituntukan oleh pemerintah daerah Kemendiku sendiri mengungkapkan sekolah tetap muka diperbolehkan bukan wajib, semua keputusan tetap ada di tiga pihak, pemerintah daerah Kepala Sekolah dan Orang Dua setelah sekian lama menjalani kegiatan pembelajaran secara daring Akibat COVID-19, siswa sekolah kini diperbolehkan melakukan pelajaran tetap muka di sekolah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah mengumumkan diperbolehkannya kegiatan pelajaran tetap muka untuk kembali digelar Hal ini disampaikan Nadiem di Konversi Pers Nadiem menyebut Kebijakan ini berasarkan keputusan bersama empat menteri yakni Menteri Kesehatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Sekolah boleh dibuka jika sudah memenuhi enam syarat Syarat yang pertama Sarana cuci tangan dan disinfekstan sanitasi dan kebersihan toilet Yang kedua Fasilitas pelayanan kesehatan Yang ketiga Kesiapan penerapan wajib masker Keempat Memiliki termogang Kelima Pemetaan warga Sabtuan Pendidikan harus mengetahui siapa yang memiliki komorbiditas dari guru-gurunya dan muridnya yang tidak memiliki akses transportasi yang aman dan tentunya riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko yang tinggi Keenam Adanya persetujuan Komite Sekolah dan Perwakilan Orang Tua Tanpa persetujuan Perwakilan Orang Tua sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka Sekolah wajib bergiliran dan memakai masker Dilarang bola orang berolahraga di ekstra kulikur dan operasional kantin di sekolah Selanjutnya dari COVID Penambahan kasus COVID bertambah sebanyak 6 kasus sehingga total menjadi 963 kasus Kepala Dinas Kesehatan Perlawan menyebutkan adanya peningkatan konfirmasi positif virus corona baru Saat ini belum ada tanda-tanda pandemi yang akan berakhir Sehingga jumlah selesai isolasi atau sembuh sebanyak 874 orang meninggal 9 orang isolasi rumah sakit 44 dan isolasi mandiri 36 Informasi selanjutnya datang dari pemerintah yang mengumumkan penerimaan beasiswa Pemberian beasiswa ini kepada mahasiswa yang berdomisili di Pelalawan kepada mahasiswa yang ingin mengakses beasiswa tersebut bisa ke link si badik Pelalawan Informasi selanjutnya dari Pemilihan Kepala Daerah Pemilihan ini akan dilangsungkan tanggal 9 Desember 2020 Terdapat 4 pasangan colong Kepala Daerah Jangan lupa gunakan hasil warga Anda dengan binggak Informasi selanjutnya Akhir-akhir ini warganet dihebohkan dengan video viral yang memperdengarkan seorang anak anak menangis meraung-raung karena mengalami kekerasan fisik dari orang tuanya Belakangan ini diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah di kawasan Pondok Gede Polsi Pondok Gede dirga mengonfirmasi kejadian tersebut Anak yang suara terdengar dalam video viral itu berusia 7 tahun Ia dipukuli oleh ayahnya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah Penganian yang dilakukan oleh orang tuanya kepada anak yang di pembelajaran online nyatanya marak terjadi Kejadian ini bukanlah yang pertama kali di Bekasi Informasi selanjutnya dari David Humas Polda Metro Jaya mengatakan dua tersangka yang menjebarkan video syur yang diruga mirip artis diesel sudah memasuki tahap 1 pihaknya telah melimpahkan berkas perkara kejaksaan untuk segera disidangkan untuk berkas yang dua tersangka yang sudah kami tahan kami sudah melemparkan ke tahap 1 kepada JPU Kedati demikian berkas dua tersangka tersebut belum sepenuhnya diterima oleh Jaksa Untuk pemeriksaan ahli forensik terhadap video syur yang hasilnya untuk menentukan wajah yang ada di dalam video tersebut masih dalam proses pemeriksaan sehingga dia belum bisa mengumumkan siapa pemeran dibalik video syur yang diduga mirip artis diesel Informasi selanjutnya dari transformasi digital pacu produktivitas di tengah pandemi Kemajuan teknologi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan model bisnis di dunia Salah satunya bisnis to bisnis Melihat saat ini banyak para pelaku usaha dan konsumen mulai beralih menggunakan traksasi online Berkembangnya bisnis online saat ini seringkali disebut sebagai salah satu dampak dari pandemi yang memaksa pelaku usaha dan konsumen beralih dari model bisnis offline ke online atau e-commerce untuk bertahan selama pandemi Selain mampu meningkatkan efisiensi pendapatan transformasi digital juga merupakan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas melalui inovasi dan mengurangi biaya berbagai proses bisnis Melihat hal ini LARC hadir sebagai alat kolaborasi yang mendukung efisiensi dan produktivitas bisnis melalui LARC Messenger LARC Messenger LARC Calendar LARC Video Confirmation LARC Mile dan LARC Workplace yang terintegrasi dalam sebuah aplikasi tunggal pada Mac, PC, iOS, dan Android yang tentunya dapat memacu produktivitas bisnis Informasi selanjutnya Satgas Indonesia Belajar dari Thailand atasi COVID-19 Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisas Mito menyebut Indonesia sedang belajar mengatasi pandemi dari Thailand Wiku menjelaskan Negeri Gajah Putih itu memiliki healthcare system yang sudah mengakar sehingga masyarakat menurutnya sehingga masyarakat Thailand sudah lebih peduli pada kesehatan sehingga penanganan COVID-19 di negara tersebut berhasil Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisas Mito menyebut Indonesia sedang belajar mengatasi pandemi COVID-19 dari Thailand Langkah yang diambil oleh pemerintah Thailand dalam menangani ekosisi COVID-19 juga dinilai lebih banyak mementingkan kesehatan masyarakat sedari awal Informasi selanjutnya Brigjen Presetiju Utomo dituntut 2,5 tahun penjara Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Baris Krimporli Brigjen Presetiju Utomo dituntut pidana 2,5 tahun penjara atas kasus pemalsuan sejumlah surat atau kepentingan buronan korupsi Joko Sudiarto Chandra Jaksa penuntut umum menilai Presetiju bersalah menurut hukum karena telah menyuruh melakukan hingga memasukkan surat secara berlanjut Dalam pertimbangannya Jaksa memberikan hal yang memberikan Presetiju adalah berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan Selain itu ia sebagai penegak hukum telah melanggar kewajiban jabatan atau menyalanggunakan kewenangan jabatan Hal yang mengeringangkan terakwa belum pernah dihukum Imbu Jaksa Sedangkan terkait surat keterangan bebas COVID-19 dan surat kesehatan palsu Presetiju memerintahkan saksi Eti Wahyuni Presetiju Presetiju juga menilai telah menghalang-halangi penyelidikan dengan menghilangkan barang bukti Ia disebut menyuruh anak buahnya membakar seluruh surat tersebut Informasi selanjutnya Strategi Kemenhub agar masyarakat tertarik naik teman bus Kementerian Perhubungan belum lama ini merilis layanan teman bus sebuah implementasi program by the service angkutan umum di kawasan perkotaan berbasis jalan Secara teknologi program berbasis non-tunai ini lebih andal untuk meningkatkan keselamatan keamanan serta kenyamanan mobilisasi masyarakat Saat ini layanan bus bersubsidi ini tersedia di lima kota mulai Palembang Solo Bali Medan dan Yogyakarta Kalau itu semua dilakukan seperti tepat waktu dan bersih pasti diminati oleh masyarakat Demikian sejumlah berita dan informasi terangat yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda Selamat siang Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati